Oke Kak Niko, Alhamdulillah banyak kasihat yang dirasakan dari Samplus. Sekarang silahkan bercerita. Ya, terima kasih Mas Wisnu. Pengalaman saya memakai Samplus ini, Alhamdulillah dalam waktu yang singkat membuahkan hasil ya. Jadi awalnya saya rasakan itu sekitar bulan Januari ya, awal-awal Januari atau mungkin kayaknya Desember kayaknya, itu sudah mulai terasa. Jadi saya merasakan kalau mau buang air kecil itu terasa kerenyeng-kerenyeng kalau katanya orang Jawa itu kerenyeng-kerenyeng seluruh badan jadi rasanya kayak gimana gitu rasanya, susah dijelaskan ya Mas Yang. dan itu berjalan terus, awalnya nggak saya rasakan, kemudian mengganggu ke susah buang air besar. Sebelum-sebelumnya itu sebenarnya saya sudah melihat statusnya Mas Wisnu itu Samplus-samplus gitu ya, cuman saya mau tanya itu belum ini, belum kesampaian mau tanya, apa Samplus ini gitu. Puncaknya itu sebelum tanggal 4 Februari itu, tanggal 4 Februari saya ke rumahnya Mas Wisnu saya ingat ada riwayat pijatnya itu, saya minta, ini minta, saya telepon om saya minta pijat, om ini saya kok merasakan begini, tolong di pijat. Ya hari minggu aja gitu, minggu. Waktu hari Jumatnya, hari Jumatnya itu kok Mas Wisnu telepon itu menjelaskan tentang varas, tentang Samplus, akhirnya tanpa pikir panjang lagi saya akhirnya oke lah, Mas Wisnu nanti malam saya ke rumah, saya beli gitu kan ya. Mungkin Mas Wisnu masih ingat ya itu ya? Siap, masih ingat. Itu posisi tanggal 4 itu saya sebenarnya posisinya parah sekali, saya merasakan sakit di bawah itu, di bawah testisnya itu ya Mas Wisnu, ini mohon maaf bukan pornografi, jadi edukasi aja. Di bawah testis ini rasanya sakit sekali, kayak ada ganjel gitu kan ya. Apa ini gitu loh? Itu pikiran-pikiran buruk gitu. Saya, Mas, ini apa, ini batu ginjal atau apa? Katanya orang kalau ginjal itu kan suruh pukul-pukul pinggangnya. Kalau sakit berarti memang ginjal. Ini saya pukul-pukul nggak sakit. Nggak sakit sama sekali. Tapi sakitnya ya di bawah itu tadi, di area pembuangan tadi. Kemudian saya malamnya itu ke rumah Mas Wisnu ya, itu kondisi saya sebenarnya sama istri saya berangkat itu nggak enak sekali. Gimana ini? Berangkat lah pokoknya kayaknya insya Allah ini anulah jalan. Saya bilang ke istri saya gitu. Dan jalan. Sudah, rumah Mas Wisnu, ngobrol-ngobrol. Kemudian pulang saya minum. Sesuai dengan anjuran dari Mas Wisnu, pagi 2, malam 2. Malam itu saya minum 2. Kemudian pagi harinya, hari Sabtu, itu rasa sakitnya sudah mulai hilang. Jadi saya sudah tidak merasakan sakit. Padahal sebelumnya sakit sekali. Hari Sabtu itu berubah. Jadi keadaan itu berubah, kayaknya ada sesuatu yang terkumpul pada satu titik. Jadi pada satu titik itu ngumpul, terus pagi itu saya minum 2 lagi. Pagi, hari Sabtu minum 2 lagi. Siang harinya, saya rasakan kayak ada yang jalan. Jadi kayak jalan gitu. Sesuatu yang jalan. Pikiran buruk masih ada itu, Mas. Jangan-jangan nanti yang keluar keris itu. Kemudian saya bilang, waktu testimoni, Pak. Jangan-jangan. Tapi untung bukan ular pitongnya. Nanti yang keluar keris mini itu bagaimana. Kayak di TV-TV itu jadinya. Hari Sabtu berjalan, masih mengganggu sebenarnya, Mas. Masih mengganggu, saya rasakan. Hari Minggunya, Sabtu malam saya minum 2 lagi, sesuai aturan. Hari Minggunya, jalan itu mulai sudah lucu jalannya. Rasa tidak enak. Naik motor, ganjel rasanya bagaimana. Di bawah ini ada yang mengganjel. Saya ke rumah adik saya, pijet. Sorenya itu pijet-pijet biasa. Tapi saya rasakan tidak ada hasil. Tidak ada hasil dari pijet tadi itu. Katanya, Om saya malah ini kayaknya livernya kena ini. Livernya kena. Memang waktu itu, saya rasakan kalau buang air kecil, Mas. Itu warnanya merah. Seperti teh. Teh tubruk itu. Jadi merah, ada kayak kotoran-kotorannya. Cuma saya tidak berpikir kalau itu, mungkin saja ya. Batu yang kecah gitu ya. Jadi keluar, mungkin ada darah sedikit. Bercampur dengan buang air kecil tadi. Jadi warnanya seperti itu. Tidak tahu, misalnya liver. Apanya liver, tapi badan saya tidak apa-apa. Badan saya merasa sehat saja, fit. Fit saja, Mas. Minggu. Senin, hari Seninnya. Pagi saya minum dua. Berjalan hari. Saya merasakan masih tidak enak. Tapi semakin ini. Semakin kayak jalan. Semakin mampat. Tidak terdorong gitu, Mas. Tuh, tidak enak rasanya. Kemudian malam-malamnya. Senin malam. Senin malam. Ini tujuannya juga edukasi, Mas. Ya, mohon maaf sebelumnya. Senin malam itu. Saya sama istri itu, ya. Silaturahmi lah ya. Silaturahmi. Kemudian, waktu, maaf. Maaf. Waktu penis ini menegang, Mas. Itu, rasanya, aduh, tidak enak sekali. Tidak enak sekali. Nah, yang sangat rasa, waktu, mohon maaf, ini sebelumnya, Mas. Mohon maaf. Waktu sperma mau keluar, itu, wah, sakitnya luar biasa, Mas. Sakitnya luar biasa. Tidak bisa saya bayangkan sakitnya seperti itu. Tidak bisa diwakilkan dengan kata-kata rasa sakitnya itu. Saya sampai, istri saya sampai panik waktu itu. Sampai panik. Ke dokter, ke dokter. Tidak usah, tidak usah. Badan saya tidak apa-apa. Badan tidak apa-apa. Cuma ini saja yang sakit. Sudah, kan? Setelah itu, dikompres, Mas. Dikompres. Jadi, mohon maaf lagi ya, di penisnya itu dikompres dengan air hangat. Sampai jam berapa ya? Waktu itu saya, rasa sakit, tidak kuat nahan, dikasih obat, apa namanya itu ya? Asam metanomat ya? Asam metanomat. Itu, pokoknya untuk, bereda rasa nyeri itu, Mas. Itu, dikasih itu. Saya minum samplas lagi dua. Minum lagi saya dua. Eh, sorenya, maaf, sorenya saya minum itu dua. Sorenya saya minum dua. Nah, setelah minum obat, rasa nyeri itu, saya tidur. Saking tidak kuatnya. Tidur sambil menahan rasa nyeri itu. Tidur, kira-kira jam 12, kurang 10, saya turun, kamar saya di atas, saya turun, turun dengan susah, payah sekali. Sakit sekali pokoknya. Turun, nah begitu sampai di toilet, itu di, apa, di klosetnya itu, Mas. Saya buang air kecil, keluar lah itu, kayak, kayak benda kecil, seukuran ujung jari ini. Keluar dua kali, warnanya seperti hati ayam gitu. Kemarin saya cerita di testimoni itu, setelah keluar dua itu, seketika itu juga langsung, rasanya nyeri hilang. Semuanya hilang normal. Saya merasa sehat sekali malam itu. Jadi saya waktu jam 12 malam itu, langsung mandi saya. Langsung mandi, seperti normal saja, nggak ada apa-apa. Jadi semuanya sudah, kayaknya sudah hilang. Alhamdulillah, di situ saya rasakan, wah ini kayaknya memang benar ini. Samples ini, luar biasa sekali. Jadi cepat sekali prosesnya itu, Mas. Untuk kasus saya kemarin. Alhamdulillah sih. Nah, setelah itu, setelah itu, waduh kayaknya, kayaknya nggak bisa digambarkan. Rasa senangnya, rasa bahagiannya, ketika penyakit tadi itu sudah keluar. itu saja sih yang saya rasakan. Jadi, testimoni untuk konsumsi samples ini. Alhamdulillah, pokoknya. Tidak tergambarkan, Mas. Karena sebelumnya, saya belum pernah merasakan sakit seperti ini. kalau saya perkirakan, dari pengalaman saya, itu sebenarnya, bukan batu ginjal itu, Mas. Tapi semacam kotoran, atau kumpulan lemak, darah kotor, yang menggumpal. Nah, itu selama ini, dikandung kemih, itu sebenarnya, bukan di ginjal sebenarnya, tapi dikandung kemihnya yang jenengan. Nah, itu muncul, sudah agak lama sebenarnya numpuk. Nah, pada saat minum samples, itu yang bikin badan jenengan, gampang sakit, gampang kokel, gampang terasa nggak enak di badan. Nah, tapi setelah minum samples, itu mulai turun. Turun, memulai sakit-sakit-sakit itu, dan akhirnya dikeluarkan. Terdorong keluar akhirnya.